Persebaran COVID-19 yang kian melebar dan jumlah kasus masih terus bertambah di Jawa Tegah. Apalagi saat ini di Indonesia, jumlah kasus COVID-19 dari kluster perkantoran cukup banyak. Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo meminta adanya program Jogo Kerjo di lingkungan pekerja. Kepala daerah di Jawa Tegah juga diminta untuk lebih peduli dengan penanganan kasus COVID-19 agar segera mengalami penurunan jumlah penderita dan tidak masuk kategori zona merah. Tingginya angka kasus positif COVID-19 dari kluster perkantoran di Indonesia, Ganjar Pranowo juga meminta pihak kantor untuk membuat gugus tugas kecil di wilayah perkantoran dan adanya evaluasi jam kerja, sif dan penataan tempat kerja. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terkait penyebaran COVID-19 di kluster perkantoran. Dan program Jogo Kerjo perlu diterapkan dengan harapan penyebaran COVID-19 di area perkantoran bisa ditekan. Perkantoran merupakan lokasi yang sangat rawan akan penyebaran COVID-19 karena adanya potensi terjadi kerumunan orang. Semisal ada salah satu karyawan yang positif COVID-19 dan tetap masuk kantor serta sebagian besar karyawannya tidak melakukan jaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan, maka berpotensi besar menularkan ke karyawan lainnya. Sekarang kan rame di Indonesia kluster kantor gitu ya, maka kantor sendiri yang mesti menyiapkan memperbaiki. Maka tadi saya usulkan daripada kita menghukum masyarakat, kita coba latihan menghukum diri sendiri dulu gitu kan. Maka minta nanti coba disiapkan konsepnya, mulai dari ASN dulu deh, kita bisa taat nggak? Bisa taat pakai masker, bisa taat jaga jarak, begitu ya. Kalau nggak kita jenderal didenda dulu gitu. Kenapa ini penting? Karena kita harus menjaga situasi kerja kita aman. Maka kalau ada jogotonggo, ini usulan yang dari DIMK sekemarin, jogokerjo, menjaga tempat kerja kita masing-masing untuk kita lakukan. Nah ini kita akan dorong, kita akan manfaatkan momentum ini untuk memberikan contoh simulasi dan... Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo mengaku masih melakukan tes COVID-19. Dia mentarjetkan setidaknya dalam satu hari sejumlah 5.000 warga Jawa Tengah di tes swab. Namun juga disesuaikan dengan kemampuan dari pemerintah daerah karena anggaran yang dibutuhkan untuk tes swab sangat besar. Hingga saat ini setidaknya sudah 138.500 orang di Jawa Tengah yang sudah di tes swab. Memerlukan anggaran yang cukup besar, makanya kita bertahap kemampuan. Kalau saat ini saya tahu sudah berapa orang di tes swab, Pak? Seluruhnya di Jawa Tengah. Sudah 138.500. Rayu Defebrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.